Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejarah Alhamdulillah kita berjumpa lagi pada pertemuan lanjutan di mata kuliah atau diskusi tentang pengantar ilmu sejarah kali ini kita akan mengetahkan satu tema yang saya kira cukup menarik karena di bagian inilah kita memahami tentang konsep-konsep dasar dari tema-tema kesejarahan ya kita akan diskusi tentang jenis kajian sejarah ya tentu ketika kita mengenal sejarah itu kan pandangan kita pasti akan dihadapkan pada peristiwa-peristiwa masa lalu jadi kilasan-kilasan tentang perang kilasan-kilasan tentang perdebatan-perdebatan para kepala negara atau mungkin kilasan-kilasan tentang perpindahan manusia dari satu daerah ke daerah lain itu kurang lebih yang tergambar ketika kita membicarakan sejarah tapi sadarkah kita bahwa sejarah itu adalah sesuatu yang sangat luas hampir seluruh kehidupan manusia itu adalah sejarah bahkan kalau kita urutkan mulai dari tingkat kesadaran pertama manusia terbentuk ya dari bangun tidur misalnya sampai dengan ketika seorang manusia itu akan tidur lagi di waktu malam masuk ke alam ketidaksadarannya itu adalah sejarah ke kamar mandi ke kampus kantin bermain putsal bermain PS nonton drakor semuanya adalah sejarah itu baru kita bicara daily life history atau sejarah keseharian belum kalau kita membicarakan tema-tema yang lebih serius misalnya tentang apa namanya porang tentang negosiasi untuk menghentikan perang atau tentang apa namanya perdagangan terus kita bicara tentang perkapal-perkapalan terus tentang dirgantara dan lain sebagainya itu semua adalah sejarah nah eh tapi sadarkah kalian bahwa tidak semua kehidupan manusia itu layak untuk ditulis ini kan akan berkaitan dengan sisi-sisi gelap dari kehidupan manusia ya sebagai makhluk yang sudah diciptakan oleh Tuhan dalam diri manusia itu kan ada sifat baik nah pada hakikatnya manusia itu sangat cinta pada sesuatu yang indah-indah gitu kan dalam satu riwayat itu disebutkan Allah itu maha indah maka suka yang indah-indah nah berbasiskan pada riwayat inilah maka manusia itu terutama yang muslim itu cenderung suka pada yang indah-indah dia suka pada prestasi suka dipuji gitu saya kira ini lumrah ya karena masing-masing dari kita kan butuh pengakuan bahkan kalau kita dari kalangan tidak berpunya itu kita masih tetap membutuhkan pengakuan sadar atau tidak memang pengakuan itu tidak hanya disokong oleh harta benda pengakuan itu bisa didapat dari prestasi mungkin kebetulan ayah atau ibu kita orang yang tidak berpunya misalnya pencari bakar di hutan atau pedagang kecil di pasar tapi kan setidaknya ketika anda sudah menginjakkan perkuliahan di dunia itu kan ada harapan besar dari mereka setidaknya anaknya tidak mengalami kehidupan seperti orang tuanya oleh sebab itulah kita sering mendengar cerita from zero to hero dari nol ke menjadi something gitu ya nah inilah kemudian dari situ perjuangan-perjuangan itu kan manusia belajar dan manusia yang lain kan mempelajari pola-pola perjuangan dari teman-temannya itu maka disini kan ada aspek penghargaan ada aspek pengakuan nah itu mungkin dari segi yang positif namun ada pula kan hal-hal yang pengakuan itu didapat dari hanya berdasarkan gambar di protoprofil atau postingan-postingan ya karena kita mau dianggap orang penting misalnya kan kita foto di atas hutbah di atas mimbar gitu kan padahal mimbarnya kita jadi panitia gitu kan tapi kan setidaknya kita ingin sesuatu pada suatu saat saya akan berdiri di podi ini makanya banyak foto-foto dari kita kan foto di atas mimbar atau bukan hanya mimbar lah di kantor misalnya kan meskipun kadang kantor bapaknya gitu kan tapi setidaknya kan ada harapan wah saat saya bisa duduk di kantor ini bekerja di lingkungan yang nyaman yang homey kan yang kantor-kantor sekarang tuh instagramable yang membuat para pegawainya tuh bersuaf foto setiap saat di tengah-tengah pekerjaan ya itu kan setidaknya harapan-harapan berlebih dan ketika meng-capture foto-fotonya itu kan ada semacam oh ini saya sudah diposisi seperti ini gitu dan menunggu itu pujian doa dari balasan atas postingan tersebut itu namanya pengakuan sadar tidak sadar entah diniatkan atau tidak diniatkan menurut saya itu pengakuan dan tidak selalu negatif karena kan ketika kita pasang atau berbagi momen-momen indah kan niatnya kan bukan hanya untuk pamer kalau dalam Islam itu dikenal tahad dus bin imah ya jadi kita mensyukuri nikmat mensyukuri nikmat dengan cara berbagi kebahagiaan dari berbagi kebahagiaan gitu harapannya kan kita bisa menjadikan inspirasi bagi keluarga-keluarga terdekat minimal adik dan kakak kita sendiri untuk ya menampapi jalan seperti kita di dunia meskipun di lain bidang jadi orang tuh pasti butuh pengakuan dan dalam sejarah ya pengakuan itu menjadi konten penting untuk ditulis bagi-bagi sosok-sosok besar atau sosok-sosok yang merasa besar lah sebagainya seperti itu itu mereka pasti butuh pengakuan dan pengakuan itu harus ditulis gitu nah tentu saja kalau ada pengakuan ada hal-hal yang ditutupi aib ya banyak dari kita kan melakukan kebodohan melakukan hal-hal yang tidak sewajarnya bahkan melakukan melakukan apa yang menurut kita benar ternyata menurut orang lain salah gitu meskipun dalam kader-kader tertentu ya nah setidaknya hal-hal seperti ini kan menjadi aib yang tidak boleh di-share ke pabrik gitu oleh sebab itu ya sejarawan mulai pikir bahwa kadang hal-hal yang buruk itu tidak harus diketahui oleh orang banyak gitu nah saya kalau bicara tentang aspek ini selalu ingat pada tema-tema penulisan sejarah ya kalau di barat sana di Eropa itu penulisan sejarah itu sangat-sangat eksplosif gitu mendikte sisi-sisi kehidupan manusia bahkan saya pernah lihat satu buku tentang kehidupan prajurit Gai di kapal-kapal VOC gitu jadi kita kan baru bicara kalau di Indonesia kan baru ngomongin tentang perang melawan Belanda ya perdagangan Belanda di Indonesia perdagangan kesultanan-kesultanan terhadap para pedagang dari Belanda, Inggris, dan lain sebagainya hanya tema-tema gitu yang biasa yang kita setelah nah tapi kalau di barat sana itu sudah sangat vulgar dia membicarakan tentang kehidupan Gai artinya ketertarikan sesama jenis di kapal-kapal VOC nah ini didasarkan pada satu anggapan bahwa ketika naik ke kapal mulai dari Belanda sampai ke Indonesia itu kan semuanya rata-rata laki-laki nah kadang-kadang dari perjumpaan yang kerap, perjumpaan yang sering itulah timbul rasa kasih sayang terus juga populasi perempuan kan tentu sangat sedikit gitu bahkan bisa dikatakan dalam satu kapal mungkin sedikit, mungkin tidak ada begitu jadi wajar ketika seseorang itu mencintai sesama jenisnya menurut perspektif penulis buku itu ya cuma masalahnya kan buku-buku semacam ini kalau hadir di Indonesia kan menjadi masalah kita masyarakat kita itu sangat masih menganggap LGBT itu sebagai penyakit masyarakat sebagai sesuatu yang harus dihindari dan tidak boleh ada karena melawan kodrat ya namanya laki-laki kan harus dengan perempuan dan perempuan harus dengan laki-laki nggak ada laki-laki dengan laki-laki tapi di masyarakat barat itu kan konsep itu tidak ada ketertarikan sesama jenis itu dianggap sebagai suatu normal gitu hal yang normal dan wajar kita tidak ada nah hal-hal semacam itulah yang menyebabkan kenapa tema-tema penulisan sejarah itu perlu untuk difilter seperti komentar-komentar Facebook kan tidak semuanya itu ya bisa dimunculkan beberapa komentar itu difilter bahkan sudah mengundang tim SAR pun tidak ketemu komentar-komentar yang sudah dihilang itu nah ini adalah keniscayaan dalam kehidupan manusia nah jadi berdasarkan pada pemikiran inilah kenapa kemudian tema-tema sejarah itu perlu untuk dikanalisasikan dikategorisasikan supaya para pembaca itu bisa mendapatkan informasi yang benar-benar to the point tidak berkutat-kutat pada hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan tema awal yang sudah didiskusikan nah selanjutnya memang kalau bicara sejarah itu pada umumnya kita bicara politik ya kita bicara tentang siapa rajanya kerajaan apa prestasinya apa kemudurannya bagaimana nah itu biasanya kalau tema-tema klasik sejarah klasik kalau sejarah modern nah itu kan bisa kita lihat misalnya kalau di kasus Indonesia tentang perlawanan organisasi masa mulai dari Muhammadiyah, Persis, Nahdlatul Ulama kemudian organisasi-organisasi lainnya jadi lebih pada aspek politik bagaimana para tokoh agama Kiai, Tuan Guru, Ajangan dan lain sebagainya itu turun ke lapangan membina masyarakatnya dan melawan ketidakadilan yang dilakukan oleh India apa orang-orang Belanda ataupun orang-orang Jepang itu yang kita lihat dalam peta sejarah kita dan hampir pasti kalau didiskusikan tentang sejarah modern ya tema-tema itu yang waktu-waktu yang bakalan muncul tidak ada tema lain karena memang framing penulisan sejarah kita itu masih sejarah politik atau dalam bahasa lain itu political minded kita belum bisa bergeser dari situ kayaknya agak berat kalau kita bergeser dari situ meskipun bukan mengatakan tidak mungkin oleh sebab itulah kita perlu mengenal tema-tema ini karena saya rasa dalam ilmu sejarah tema ini termasuk sakral termasuk penting supaya Anda mendapatkan frame bahwa sejarah itu sejatinya tidak satu kanal ada kanal-kanal lain yang juga menarik untuk dikuti ya baik eh berdasarkan format asali jadi yang saya maksud format asal itu konsep yang paling mendasar dari penceritaan sejarah itu sejarah itu dibagi dalam dua saya bisa tersebut kelompok besar gitu pertama sejarah agensi yang kedua sejarah strukturis nah kalau sejarah agensi ini itu sangat bertumpu pada sosok satu sosok atau seseorang biasanya pusat cerita tuh pasti akan dimulai dari orang karena sejarawan yang termasuk dalam kelompok agensi ini punya anggapan bahwa ya bicara sejarah pasti bicara orang mungkin kita bicara yang lain yang bisa membuat sejarah kan orang binatang tumbuhan kan tidak bisa membuat sejarah makanya pusat cerita tuh pasti ada pada manusia nah barulah ketika sudah bicara tentang siapa orang itu siapa keluarganya apa kiprahnya dimana di mana dia belajar jadi sifatnya profiling maka pembicaraan akan berlanjut pada pengalaman hidup yang berkaitan dengan orang-orang di sekitar baru tuh polanya meluas dari yang tadinya berputar pada sosok profiling orang itu kemudian polanya agak meluas terus bersinggungan dengan siapa orang tuanya siapa burunya terus buku-buku apa yang dia pelajari sekolah di mana itu nanti kalau sudah masa pertumbuhan itu akan meluas lagi ke arah dimana dia berkiprah misalnya kalau orang itu adalah jenderal berarti yang akan dibahas itu perang-perang apa yang sudah dilakukan nah kalau tokoh ini teknokrat ya maka dia akan bersinggungan dengan apa namanya negosiasi dengan pembicaraan-pembicaraan atau diskusi-diskusi tingkat tinggi yang menyangkut kenegaraan gitu atau kalau orang ini bisnismen ya berarti akan bicara tentang bagaimana cara dia mengelola perusahaan kalau orang ini misalnya seorang pengusaha sukses seperti menteri kita lah Pak Nadi Makarin gitu kan berangkat dari kesadaran lah ojek-ojek para ojek-ojek pangkalan nih cuman bisa nongkrong aja gimana kalau dikelompokkan dalam satu apa namanya satu format di mana mereka bisa dapat penumpang tapi nggak harus nge-temp di satu tempat dia belajar tentang konsep-konsep IT yang kemudian melahirkan aplikasi gojek gitu ya terus membangun di jaring dengan para klien-kliennya yang bisa kira-kira mendanai perusahaannya dan yang paling penting itu adalah menyakinkan masyarakat bisa hijrah dari opang kawajol itu kan dia berbicara dengan apa bersinggungan ya dengan satu lingkungan yang lebih luas lebih luas dan lebih luas lagi yang tadinya ojek adanya di Jakarta sekarang sudah hampir di kota-kota besar seluruh Indonesia itu ada ojek Nah itulah sejarah agensi pasti dimulai dari sosok orang penceritanya nah oleh sebab itu biasanya sejarah agensi ini bisa kita lihat dalam penulisan-penulisan biografi kalau biografi kan itu jelas ya mulai dari ya si sosok itu kecil kemudian masa pendidikan kemudian masa berkarya sampai dengan masa tua dan sampai bahkan sampai dia meninggal itu polanya ada dalam penulisan biografi nah selanjutnya sejarah strukturis nah berkebalikan dengan sejarah agensi kalau sejarah strukturis itu yang menjadi pusat penceritaan itu peristiwa nah ini sudah berkaitan juga dengan apa yang sudah saya singgung dalam pertanyaan UTS ya jadi apa sih sebenarnya hubungan manusia dengan waktu tuh apa hubungan manusia dengan tempat gitu ya time and space gitu ya kan konsep penting dalam sejarah nah makanya peristiwa itu kan mengitari kehidupan orang ya seperti kita nih sekarang masing-masing ada di depan layar gadget kita sendiri-sendiri nah itu kita dilingkupi dengan peristiwa yang peristiwa itu bisa kita sadari misalnya yang paling dekat misalnya bahwa kita sekarang ada di Indonesia Indonesia era pemerintahan Pak Jokowi nah terus peristiwa lain yang besar kita sedang berada dalam apa namanya periode new normal dimana kita melakukan pembiasaan-pembiasaan baru salah satunya dengan taat pada protokol kesehatan misalnya disebabkan karena adanya kesebaran virus covid-19 gitu nah ini kita ada dalam pusaran peristiwa secara bidang langsung dan kalau kita yang sekarang ini didiskusikan oleh masyarakat di tahun 2070 misalnya nanti kita sudah jadi sejarah ini makanya manusia itu tidak bisa lepas dari peristiwa nah jadi sejarawan-sejarawan strukturis itu punya paham yang sebaliknya bukan manusia yang menjadi pusat cerita tapi peristiwa lah yang menjadi pusat pencerita itu nah kemudian pola sejarah strukturis itu ada dramatical bow dramatical bow itu apa namanya semacam Anda pernah melihat busur ya kalau busur itu kan di bagian sisinya itu kan rendah sama rendah begitu ya nah tapi di tengahnya itu kan seperti ada lengkungan ke atas nanti menurun gitu ini sama dengan kita bicara tentang alur cerita dalam film kalau alur cerita dalam film kan biasanya ada permulaan, ada konflik, ada solusi atau penyelesaian polanya pasti naik kemudian turun nah kalau dalam sejarah strukturis itu seperti itu juga ada permulaan yang diperbincangkan misalnya tentang latar belakang peristiwa itu terjadi terus puncaknya itu bicara tentang klimaks jadi klimaks penceritaan itu seperti apa kalau Anda apa namanya menulis ataupun membaca buku-buku perang ya klimaksnya perang gitu jadi latar belakangnya itu bisa saling ejek misalnya atau perebutan wilayah atau mungkin ada pembunuhan para tokoh kerajaan dan lain sebagainya jadi polanya pasti sifatnya dramatikal buku nah kemudian peristiwa itu kan tidak bisa bergerak tanpa adanya manusia ya dengan sendirinya manusia-manusia itu ataupun subjek-subjek itu akan diceritakan bagaimana peran raja bagaimana Perdana Menteri bagaimana peran masyarakat bagaimana peran jenderal bagaimana peran negarawan pada ketika peristiwa itu berlangsung jadi ya memang manusia tetap tidak bisa dipisahkan dalam apa powerbincangan ini hanya temanya saja yang tidak merujuk pada manusia ataupun subjek-subjek tertentu begitu ya Nah dalam hal percontohan ini penulisan sukuris ini kita bisa lihat dalam sejarah-sejarah bertemakan pra atau sejarah perekonomian sejarah perkebunan sejarah apa namanya industri dan lain sebagainya artinya tema-tema yang non menunjukkan manusia ataupun sosok tertentu dalam kiprahnya ya selanjutnya ada juga pembagian tema sejarah itu berdasarkan pada objek-objek tertentu ya nah ini kan sudah sedikit banyak kita mengenal ya bahwa ada beberapa buku yang nuansanya itu adalah sejarah politik ya terus ada juga beberapa buku yang nuansanya adalah sejarah ekonomi kalau sejarah politik itu misalnya bukunya eh yang bisa kita lihat itu misalnya bukunya of Sundausen misalnya of Sundausen itu menulis buku yang berisi kiprah para militer atau para tokoh-tokoh militer Orde Baru di masa pemerintahan Soeharto jadi buku ini bicara tentang bagaimana sebenarnya aktivitas para perwira-perwira ABRI ketika mereka ada di masa pemerintahan Soeharto kita kan mengenal istilah dui fungsi ABRI bahwa ABRI itu bisa hidup di dunia militer dunia ketahanan atau pertahanan nasional tapi juga bisa berkiprah sebagai sipil misalnya menjadi menteri menjadi pemimpin perusahaan menjadi pengusaha dan lain sebagainya gitu nah itu kita menulis mengetahui di bukunya of Sundausen nah kalau buku sejarah ekonomi misalnya kita mengenal tulisannya Ian Bremann yang menulis tentang konsep perkebunan kopi Preanger Stelsel yang ada di Jawa Barat gitu jadi di buku ini kita disebutkan tentang bagaimana orang Belanda itu disibukan membuka dataran tinggi Parahyangan mulai dari Garut sampai dengan Cirebon itu yang kemudian dirubah menjadi kebun kopi nah jadi kita disini diketengahkan tentang bagaimana kopi itu dikembanggiakan terus panennya seperti apa dan keuntungannya berapa gitu dan dari hasil keuntungannya itu untuk apa nah itu kita bisa mengenal dari bukunya Ian Bremann itu nah kalau sejarah sosial ini kita bisa lihat misalnya dalam buku-buku yang bertema kan revolusi ya salah satunya bukan Tony Red yang bicara tentang revolusi sosial di Sumatera ya meskipun eh yang di capture disini lebih pada bagaimana kelompok-kelompok paramiliter yang ada di Sumatera Utara itu melawan kekuasaan para bangsawan-bangsawan lokal ya tapi disini yang diketengahkan adalah revolusinya revolusi kan tidak harus kita bicara perang ya bicara revolusi itu pasti kita membicarakan sesuatu yang sedang berubah entah itu konsep pemerintahan konsep kepemimpinan dan tata kelola kenegaraan dan lain-lain jadi ada sesuatu yang sudah ajak yang sudah tertanam kuat dan berjalan sebagaimana mestinya itu dirubah gitu dirubah digantikan konsep yang berbeda dari yang sebelumnya itu gambaran dari revolusi kalau sejarah sosial lain ya bisa misalnya sejarah buruh gitu ya tentang bagaimana kehidupan buruh di pabrik seperti yang diulas oleh John Ingkoson punya John Ingkoson tentang sejarah buruh kemudian ada juga tema-tema lain misalnya sejarah budaya sejarah budaya ya ini kita bicara tentang tumbuh kembang suatu produk-produk kebudayaan saya kira banyak ketemu misalnya Pak Solihin itu menulis sejarah wayangan itu misalnya bicara tentang bagaimana wayang itu berkembang dari kesenian di masa Hindu-Buddha sampai kita bisa nikmati sampai hari ini itu berarti buku itu bicara tentang sejarah wayangan dan buku-buku yang lain misalnya sejarah sastra ya sejarah sastra ini ditulis beberapa salah satunya misalnya oleh Pramudian Antatur gitu kan tentang sastra revolusioner misalnya itu diulas ada satu buku itu yang mengulas tentang itu gitu terus buku-buku yang kira-kira mengulas perkembangan-perkembangan produk budaya lainnya saya tentang sejarah kris gitu ya sejarah kuda lumping mungkin kalau ada ya tapi saya belum dengar buku ini tapi kalau seandainya ada sejarah kuda lumping itu bagian dari sejarah budaya dan tema-tema lain ya misalnya penulisan sejarah santri ya seperti bukunya Laskar Jihad karya Zainul Milal Bisawi gitu ya terus ada buku sejarah kuliner yang misalnya yang ditulis oleh saya lupa kalau sejarah kuliner penulisnya siapa tapi saya ingat ada buku tentang race tafel misalnya sejarah batik, sejarah permainan, dan tema-tema lain jadi disini kita memahami bahwa sejarawan itu perlu mengkategorikan tema mungkin kita bisa tahu banyak hal tapi tentu ada tema-tema tertentu yang kita dalami yang kita minati seperti saya misalnya saya tertarik pada studi sejarah kolonial yang memang brandnya sejarah politik gitu tapi saya mengambil spesifikasi kajian arsip-arsip kolonial berbahasa Belanda jadi yang saya tekuni ya itu-itu saja setiap tahunnya saya berjumpa dengan buku-buku bahasa Belanda arsip berbahasa Belanda untuk kemudian saya olah menjadi hasil penulisan saya nah yang terbaru misalnya saya tergabung dalam penelitian tentang sejarah apa namanya sejarah kolonial akhir di Aceh Tengah gitu tepatnya di daerah dataran tinggi Gayo jadi yang saya cari ya tentang aktivitas-aktivitas politik lokal tentang resistensi lokal tentang bagaimana masyarakat Gayo itu mendapatkan pendidikannya karena saya juga menyinggung tentang pendidikan di sana gitu dan bagaimana pola-pola organisasi masa yang terbentuk gitu karena kalau di Sumatera itu kan pada era-era revolusi fisik ya misalnya ketika mendekati masa-masa kemerdekaan itu kan para pemuda-pemuda itu tergabung dalam pelaskaran-pelaskaran organisasi militer-organisasi militer tertentu yang dari situlah mereka berjuang nah itu yang saya jadikan spesifikasi saya ya meskipun kalau ditanya tentang masa Hindu Buddha sejarah Korea dan lain-lain saya bisa memberikan informasi tentang itu tapi spesifikasi saya itu adalah sejarah kolonial di Indonesia Anda pun juga nanti seperti itu dalam menulis skripsi usahakan itu jadi spesifikasi Anda jadi kalau Anda menulis tentang peristiwa politik berarti dengan sendirinya Anda adalah sejarawan tema politik kalau Anda menulis peristiwa ekonomi ya berarti ada label paling-paling tidak embryo lah bahwa Anda kalau akan menjadi sejarawan ekonomi gitu begitu pula tema-tema yang lain kalau kebetulan Anda pecinta anime misalnya Naruto atau One Piece, Bleach atau mungkin apa namanya tuh yang pembunuh Demon Slayer ya Demon Slayer, Take on Titans ya nah itu kalau Anda pecinta anime kenapa tidak nanti Anda menulis skripsi tentang sejarah anime gitu karena kan anime itu juga sudah sangat lama ya eksis mungkin dari tahun 1950-an itu sudah ada anime gitu nah Anda cobalah menulis skripsi tentang anime itu karena akan menjadi legacy menurut saya kalau tema-tema politik kan sudah banyak sudah tumpukan tapi kalau tentang sejarah budaya ya anime bahkan tentang tokukatsu misalnya kan itu bisa ditulis menjadi skripsi itu dan saya kira itu jadi satu pembeda gitu dan ya tadi kembali pada penjelasan awal saya bahwa manusia itu kan semuanya bisa jadi sejarah jadi kalau entertainment itu adalah bagian dari hidup manusia kenapa tidak dijadikan tulisan sejarah begitu ya baik ini ada beberapa area-area ya yang mewakili konsep asali dari kajian sejarah yang pertama ini adalah agensi sejarah agensi tadi saya sudah katakan bahwa sejarah agensi itu adalah bisa kita lihat dalam biografi misalnya ini yang paling kiri itu buku biografi Sartono Kartu Dirjo sejarawan Indonesia yang digelari paus sejarah ya karena dia ini termasuk tokoh-tokoh awal yang menggagas konsep sejarah nasional gitu kalau tengah ini mantan presiden kita Gustur Abdurrahman Wahid itu juga sudah ditulis biografinya kebetulan kalau buku Sartono dan buku Gustur ini saya sudah baca sampai habis jadi saya sedikit paham tentang bagaimana kehidupan mereka berdua dan kebetulan skripsi saya juga tentang Gustur jadi sebelum saya menulis skripsi judulnya adalah pemikiran Gustur pada konflik Palestina Israel sampai sekarang kayaknya masih ada itu di Perpustakaan Adab jadi saya baca dulu nih buku biografi Gustur karena secara personal saya tidak kenal dengan Gustur cara saya mengenal Gustur gimana? baca buku-buku tentang Gustur termasuk biografinya nah kalau yang paling kanan ini bukunya Hule Michelet dia orang Perancis dia menulis tentang John of Arc atau John de Arc John de Arc ini sebenarnya seorang tokoh perempuan di Perancis yang sebenarnya dia mempunyai latar perjuangan yang tinggi ya dalam perang panjang antara Inggris dan Perancis gitu dia memimpin masyarakatnya melawan pasukan Inggris gitu atau pasukan-pasukan Eropa lain yang mengancam kedaulatan Perancis namun mirisnya karena satu perbedaan cara pandang politik John de Arc ini dianggap sebagai witcher atau sebagai penyihir nah di abad-abad sekitar abad-abad pertengahan itu kan orang yang dianggap penyihir itu harus dihukum bakar jadi John de Arc ini mengakhiri hidup di apa namanya tumpukan kayu yang dibakar gitu dimiris ketika dia hidup itu dia berjuang dengan atas nama Perancis tapi dia justru hanya karena persinggungan-persinggungan politik tertentu itu dianggap sebagai sosok yang pembangkang dan harus dihukum bakar ya kita lanjutkan lagi ya maaf saya harus membuka pintu ini ya buku-buku selanjutnya ini adalah mewakili buku sejarah strukturis yang paling kiri itu bukunya Mark Block itu dia menulis tentang Feodal Society tentang konsep masyarakat Feodal yang ada di Eropa masyarakat Feodal itu biasanya dilatari oleh kepemilikan tanah yang luas dan masyarakat yang tidak mempunyai tanah atau sawah itu bekerja di tanah-tanah tersebut gitu nah kemudian kalau yang tengah nih buku Sebastian Prang ini bicara tentang bagaimana perdagangan dan keislaman itu membentuk masyarakat India bagian barat rantai barat India yang kita kenal sebagai Malabar nah Malabar ini kan pada abad ke-16-14 itu adalah pusat-pusat perdagangan penting yang kemudian banyak tokoh-tokohnya datang ke Nusantara kita mengenal beberapa nama Mawali Songwe itu bergelar Masdum nah Masdum itu kalau di bukunya Prang itu dianggap sebagai gelar yang tinggi yang dimiliki oleh beberapa keluarga Arab di pantai barat India mereka bergelar Masdum jadi memang akhirnya saya disini mendapat jawaban Masdum itu bukan sekedar nama para Wali Songwe tapi ini adalah tokoh-tokoh yang memang mempunyai reputasi tinggi di masyarakat India nah kalau yang paling kanan ini masih ada kaitan dengan buku sebelumnya ya ini adalah masterpiece dari Pak Satono Katodirjo pemberontakan petani Banten begitu meskipun ini Prang tapi ditulis dari sudut pandang penceritaan peristiwa gitu sama dengan Prang ini meskipun dia bicara tentang keluarga-keluarga Arab yang terkemuka ya tapi itu hanya sebagian kecil yang dia ketengahkan adalah bagaimana perekonomian ya perekonomian di India dan negara-negara sahabatnya nah kalau Mark Bloch sendiri ini kan dia bicara tentang masyarakat feoda jadi tentang konsep masyarakatnya bukan tentang siapa orang-orang yang berpengaruh di dalam jadi saya kira mudah-mudahan Anda bisa membedakan konsep sejarah based on agensi atau ketokohan dan konsep sejarah based on struktur strukturis gitu ya atau berdasarkan pada struktur jadi peristiwanya yang dibahas baik saya kira itu materi yang bisa kita dapat hari ini semoga Anda bisa memberikan satu perspektif baru dalam pemahaman sejarah kalian tidak henti-hentinya saya mendorong Anda untuk membaca karena ya yang saya bisa katakan Anda sangat sedikit sekali kalau hanya mengandalkan slide yang saya paparkan jadi selain Anda menonton video saya saya sarankan menggali informasi secara mandiri supaya pemahaman Anda tentang ilmu sejarah itu kaya baik terima kasih atas perhatiannya kita tutup perjumpaan kita ini dengan Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim khairul kelam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejarah selamat menikmati selamat menikmati